Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa video tidak senonol menjadi viral di dunia maya karena menyeret salah satu nama perguruan tinggi negeri ternama di Depok, Jawa Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait video mesum tersebut, sementara pihak perguruan tinggi membenarkan pemeran video. Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video asusila berdurasi 2 menit 50 detik yang melibatkan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Polisi langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut meskipun belum adanya laporan mengenai video yang menjadi viral di media sosial. Polresta Depok telah melakukan penelusuran dan melakukan koordinasi dengan pihak kampus untuk memastikan pemeran dalam video asusila tersebut. Dari potongan-potongan foto yang beredar bersamaan dengan video tersebut, ada dugaan bahwa yang bersangkutan laki-laki dan perempuan ini merupakan mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Depok. Namun demikian, hingga sore ini kami belum bisa memastikan karena kami masih melakukan pendalaman terhadap informasi-informasi yang masuk ke kami. Sementara itu pihak Universitas Indonesia sendiri membenarkan jika pemeran dalam video asusila tersebut merupakan lulusan UI dan sudah tidak lagi menjadi mahasiswa UI seperti yang tercantum di judul video. Pihak kampus menegaskan segala yang dihasilkan akibat viralnya video tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika terbukti, pemeran dalam video asusila tersebut terancam Pasal 45 Junto 27 Undang-Undang ITE maupun Pasal 29 dengan encaman hukuman 5-12 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki memberitakan. Terima kasih telah menonton!